Dalam ilmu manajemen seringkali didengar kata-kata good corporate governance. Apa itu good corporate governance? Adalah suatu perusahaan yang dikelola selain dengan baku manajemen yang baik, juga dilakukan sistem pengawasan yang efektif pula. Bahwa dalam kerangka atau dalam konseks terjadinya transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas yang jelas. IT pun ada tuntutan governance-nya. IT governance yang baik tentu saja mengandung arti bahwa IT benar-benar memberikan kontribusi terhadap organisasi sesuai dengan objektif para stakeholders yang ada di sekitarnya. Ada tujuh hal yang perlu diperhatikan terkait dengan kewajiban sebuah perusahaan untuk mempromosikan dan mengimplementasikan good IT governance. Yang pertama adalah membangun atau mengembangkan kerangka IT governance yang tepat dan sesuai. Membangun kerangka IT governance caranya banyak. Bisa mulai diturunkan dari tuntutan good corporate governance. Bisa juga dengan kita mengambil standar yang sudah ada di luar negeri atau good practices yang sudah ada di luar negeri. Paling banyak dipakai misalnya ISO 38500 atau COVID Control Objective for Information and Related Technology yang dikeluarkan oleh IT Governance Institute. Di sana sudah ada kerangka yang berisi hal-hal apa saja yang harus diperhatikan, hal-hal apa saja yang harus dilakukan, dan metodologi apa saja yang harus dikerjakan oleh masing-masing perusahaan. Yang kedua adanya kepastian terjadi yang namanya strategic alignment antara perusahaan dan IT antara bisnis dan teknologi informasi harus ada keselarasan. Contohnya adalah sebuah perusahaan di mana IT menjadi pendukung bisnis atau di tempat yang lain IT sebagai enabler atau sebagai driver bagi bisnis. Nah keselarasan ini hanya akan terjadi jika ada strategi yang saling terkait atau saling berhubungan satu dengan lainnya. Yang ketiga, bukti bahwa IT Governance ada di situ terkait dengan kepastian adanya value delivery. IT ada di organisasi atau di perusahaan karena orang ingin merasakan manfaatnya. Kalau setelah ada IT tidak ada satupun manfaat yang dirasakan, berarti IT tidak di govern dengan baik. Nah apa manfaat yang diinginkan? Banyak, ada yang menginginkan efisiensi, ada yang menginginkan transparansi, ada yang menginginkan market yang tambah besar, ada juga yang menginginkan adanya kecepatan proses karena terjadi integrasi dan lain sebagainya. Nah value itu harus benar-benar ter-deliver dengan baik di perusahaan sehingga memberikan nilai tambah. Kemudian yang keempat terkait dengan resource management. IT adalah suatu aset yang salah satu tugasnya adalah untuk membantu perusahaan untuk mengoptimalisasi sumber daya yang dimiliki perusahaan. Karena kita tahu persis perusahaan itu bertujuan untuk mencapai visi-misi dengan sumber daya yang terbatas. IT membantu untuk mengelola sumber daya ini dengan sebaik-baiknya. Kalau dengan adanya IT terjadi peristiwa atau terjadi suasana di mana mengelola sumber daya menjadi semakin sulit, berarti IT tidak tergovern dengan baik. Ada hal yang harus diperbaiki. Berikutnya yang kelima adalah tanggung jawab IT pula untuk memberikan kontribusinya terkait dengan manajemen risiko perusahaan. Tidak ada bisnis yang tidak ada risiko. Risikonya yang pertama misalnya adalah risiko bisnis. Risiko kedua risiko market. Risiko ketiga risiko operasional. Risiko keempat risiko reputasi. Dan lain sebagainya. Ada banyak jenis risiko. Nah IT membantu manajemen untuk mengelola risiko ini. Risiko tidak bisa dihilangkan. Karena merupakan bagian tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Tetapi risiko bisa dikelola agar dampaknya kalau seandainya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi ke dalam perusahaan bisa seminimal mungkin. Atau kalau perlu perusahaan bisa melakukan mitigasi agar probabilitas hal-hal yang tidak diinginkan terjadi menjadi semakin kecil. IT yang bisa memantau risiko itu, IT yang bisa membantu organisasi untuk mengurangi terjadinya risiko itu harus memberikan peranan yang berarti bagi perusahaan. Yang keenam adalah salah satu fungsi IT juga adalah untuk membantu pimpinan, untuk membantu manajemen terutama dalam memberikan laporan terkait dengan performance organisasi. Seperti hal yang mobil ada dashboard atau pesawat ada dashboard. Pilot cukup melihat dashboard-dashboard itu. Dashboard itu dihubungkan dengan seluruh mesin yang ada di pesawat maupun di mobil. Sama persis, IT dihubungkan dengan seluruh unit-unit organisasi dalam berbagai bentuk. Di marketing kita bisa tahu banyak data terkait dengan penjualan, dengan pasar, dan lain sebagainya. Di operasional kita bisa melihat mengenai proses, mengenai value chain. Kemudian di SDM kita bisa melihat mengenai orang-orang yang sedang mengikuti training, orang-orang yang memiliki kinerja baik, utilisasi pegawai, dan lain sebagainya. Itu semua dihubungkan dalam sebuah laporan terintegrasi performance management yang bisa dilihat oleh pimpinan perusahaan atau organisasi. Dan yang terakhir adalah, IT harus memberikan jaminan yang independen. Karena kata orang, IT itu sebagai TNO lagi sifatnya netral. Yang bisa memberikan nilai plus atau minus adalah manusia yang menggunakannya. Oleh karena itu, IT harus juga diaudit oleh pihak ketiga untuk memastikan bahwa sistem IT memang bekerja dengan netral, bekerja dengan sebaik-baiknya. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada orang yang menggunakan IT untuk melakukan kejahatan, dan tidak ada orang yang menggunakan teknologi untuk melakukan hal-hal yang berlawanan dengan prinsip-prinsip governance. Terima kasih.